Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapol Resplorejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binum Terta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PT BPR Bangkur Wojo Bersama karyawan dan karyawan Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf bahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejumlah anggota DPR-MPR Serta DPD RI Dapil Jateng 6 Menggelar sosialisasi 4 tilar kebangsaan Di halaman pendopo rumah Bupati Purworejo Jawa Tengah Jumat 22 Juli 2016 malam Dalam sosialisasi tersebut Penyampaiannya melalui Pagilaran wayang kulit semalam suntuk Yang dibeberkan oleh dalang Kisunarno Aji Prabowo Asal Grabak Purworejo Dengan lakon banjaran Bolo Dewo Menurut Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Dr. Haji Bambang Sadono SHMH Menegaskan Sosialisasi 4 pilar MPR Akan lebih efektif Dan mengenai sasaran Bila dilakukan melalui media kesenian Seperti pementasan wayang kulit Hal itu karena bahasa yang digunakan oleh dalang Lebih komunikatif Sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat Lebih jauh dikatakan Empat pilar MPR yang disosialisasikan Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Keempatnya merupakan pilar Bagi tegak dan eksistensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Indul Fitri 1437 Ujiria Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya jadi ini adalah sosialisasi empat pilar MPR yang dilaksanakan dengan kesenian Jadi biasanya sosialisasi empat pilar itu bisa dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, outbound Nah ini salah satu terlalui kesenian Dan karena ini bersempat di Jawa Tengah Maka salah satu kesenian yang dipilih adalah wayang mulai Nah kenapa kesenian ini diperlangkan? Karena di dalam komunikasi dan sosialisasi itu Kesenian kadang-kadang mempunyai nilai lebih tersendiri Jadi yang pertama karena dikomunikasikan oleh seorang seniman yang menguasai bahasa dan budaya daerah Itu biasanya lebih komunikasi Kalau saya pidato satu jam itu orang mungkin gak nantuk semua Tapi kalau nonton wayang itu bisa semalam suntuk orang bertahan Kenapa? Karena di wayang itu kan tidak sepenuhnya berisi seperti menunggui Jadi bisa juga mempunyai Pemintasan wayang kulit dalam rangka sosialisasi Empat pilar MPR itu digelar oleh Setjen MPR RI Selain Babang Sadono Hadir pula anggota MPR RI Insinyur Haji Hari Purnomo Daryatmo Mark Bianto Sebagai anggota DPR RI fraksi BDI Perjuangan Julfikar Ahmad sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Abdul Karis Almas Syari Sebagai anggota DPR RI fraksi BKS Hari Purnomo sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra Dan Subadri selaku anggota banggar MPR RI dari kelompok DPD MPR RI Pada kesempatan itu juga turut hadir Bupati Purworejo, Agus Bastian SAMM, Kapolres Purworejo, AKBP Satrio Wibowo SIK, dan sejumlah pejabat SKPD Purworejo Masih menurut Bambang, selama ini sosialisasi 4 pilar MPR lebih banyak dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan outbound Kedepan, Setjen MPR RI akan lebih memperbanyak melakukan sosialisasi melalui media kesenia Usai memberikan sambutan, Bambang Sadono berkenan menyerahkan tokoh wayang Kokrosono kepada Dalang Ki Sunarno Aji Prabowo Kokrosono adalah nama kecil dari Prabu Bolodewo Lakon banjaran Bolodewo mengisahkan tokoh Bolodewo yang muncul dalam nira carita Mahabharata Bolodewo adalah putera Basudewo dan Dewaki Ia adalah kakak dari Kresno dan Dewi Subodro, istri dari Arjuna Bolodewo memiliki temata keras hati, mudah naik darah tapi pemaaf dan arif bijaksana Bolodewo memiliki dua pusaka sakti yaitu Nenggolo dan Alugoro yang merupakan pemberian Dewa Bromo Ia juga mempunyai kendaraan kajah bernama Kiai Puspo Dento Bolodewo sebenarnya adalah kakak kandung dari Prabu Kresno, putera dari Basudewo dan Dewaki Namun ia dilahirkan oleh Rohini atas peristiwa pemindahan janin Dikisahkan, Kongso, kakak Dewaki, takut akan ramalannya mengatakan bahwa ia akan mati di tangan putera kedelapan Dewaki Oleh karena itu, ia menjublaskan Dewaki dan suaminya ke penjara dan membunuh setiap putera yang dilahirkan Dewaki Saat Dewaki mengandung puteranya yang bertujuh takdir berkata lain Anak yang telah dilahirkannya ini tidak akan mati di tangan Kongso Maka secara ajaib janin itu pindah ke rahim Rohini yang sedang menginginkan seorang putera Maka dari itu, Bolodewo juga memiliki nama lain yaitu Suprosono yang berarti pemindahan janin Karena perjuangan dan keteladanan dari Prabu Bolodewo itu dari sejak kecil Namanya Koprosono itu sudah berjuang dan dia sudah mempilih negaranya Kemudian pada masa sampai perjuangan tidak jadi tidak merebut tahta Tapi itu memang orang bapaknya leser, Bapak Bapak Sudriwo itu leser Kemudian pada masa perang Bratoyoto itu sebenarnya dia bukan ditipu Tapi untuk memperdalam ilmunya supaya bertapa dikerujukan sewu Karena wataknya yang sering meluap-luap itu hanya dikungsikan itu dikudukan sewu Setelah perang Bratoyoto berakhir, kembali ke negaranya Kemudian menjadi penasehat Raja Parikesin Meninggalnya itu Mukso Jadi sudah, Bolodewo itu umur yang sangat panjang Jadi beberapa generasi pandu Itu dia masih hidup Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Dr. Andes Purwadi Mengelamukakan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan Guna mendukung tugas DPR-MPR RI Melalui panggilan seni budaya wayang kulit Tujuannya selain untuk merealisasikan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI serta Bineka Tunggal Ika Juga mengapresiasi langkah konkret MPR DPR RI Dalam ikut muri-muri atau melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia Yaitu seni wayang kulit Atas kegiatan itu, banyak pihak yang mengapresiasi terhadap pagelaran wayang kulit Sebagai sarana sosialisasi empat pilar kebangsaan itu Selain menjadi wahana sosialisasi juga mengembangkan budaya seni wayang kulit yang adil hubung Sosialisasi empat pilar kebangsaan diharapkan Bisa diserap dan masyarakat bisa mengamalkan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari Namun sayang, selama pelaksanaan pagelaran diwarnai hujan deras Sehingga tak banyak masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pagelaran tersebut Demikian, Eko Mulyanto Widarto Bagelian Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!